hey gengs, urusan tebang menebang pohon bukan perkara mudah kalau gak dilakukan sama orang yang profesional apalagi kalau sampai salah perhitungan bisa panjang urusannya seperti kejadian-kejadian berikut ini penasaran seperti apa? yuk simak eits, sebelum lanjut nih gengs buat kalian yang ingin tahu, gue akan tunjukin ke kalian seperti apa platform investasi yang adil dan dapat dipercaya yang paling penting pasti platform yang bisa bantu gue untuk mendapatkan income tambahan yakni binomo binomo adalah sebuah aplikasi investasi yang adil nah caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun nih gengs disini gue akan invest 280 ribu rupiah nah sekarang gue akan coba pilih turun yes, berhasil nih gengs investasi di binomo bisa banget buat jadi kesibukan aktualitas baru gue dan untuk nambah income tambahan kamu bisa mulai dengan modal mulai dari 140 ribu rupiah dan kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan nah untuk kamu yang mau investasi di binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya gengs dan ingat ya, namanya investasi emang ada risikonya jadi ya model kalian bisa beresiko nah khusus buat kalian, gue ada kode promo nih gengs yakni LLO106 untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu jadi tunggu apa lagi nih gengs yuk langsung download aplikasi binomo atau klik link yang ada di deskripsi binomo investasi yang adil untuk semua orang gini nih kalau nebang pohon namun dahan bagian atas tidak dipotong terlebih dahulu hasilnya dahan pohon ini justru mengenai alat berat hingga membuatnya terjungkal untungnya tidak ada kurban jiwa dalam kejadian ini sebelum menebang pohon tentu sebelumnya harus dilihat kondisi pohon itu serta usianya nih gengs kalau tidak mau kejadian seperti video berikut ini terlihat seorang penebang pohon yang dibuat lari terbirit-birit karena pohon yang dia tebang justru malah pecah dan seketika hancur nih gengs usut penyausut pohon ini ternyata sudah lapuk dimakan usia gini nih akibatnya kalau salah perhitungan saat menarik pohon yang ditebang terlihat seorang pria sedang memegang tali yang terkait dengan pohon yang sedang ditebang namun setelah pohon berhasil ditebang tak disangka pohon yang ditarik oleh pria berbaju hitam ini justru jatuh ke arah pria tersebut kejadian tak terduga juga dialami penebang pohon yang satu ini terlihat penebang ini sedang memotong bagian pohon dimana bagian yang akan dipotong sudah terikat dan dipegangi oleh orang lain di bawah namun setelah berhasil memotong batang pohon ini bergerak dan hampir membuat penebang tersebut terpelanting nih gengs oh my god oh my god kejadian tak terduga dialami penebang pohon yang satu ini saat menebang pohon yang berada di atas tak disangka serabut yang ada di pohon itu terbakar nih gengs alhasil penebang yang berada di atas itu pun panik seketika hal serupa juga terjadi nih gengs gara-gara gesekan yang disebabkan mesin gergaji yang begitu panas pohon ini akhirnya terbakar saat ditebang nih gengs niat hati ingin menebang pohon tua pria ini justru dibuat kalang kabut nih gengs pasalnya pohon yang sudah lapu karena usia ini justru hancur seketika saat mau ditebang untungnya tidak ada yang terluka saat kejadian tersebut kejadian terduga juga dialami penebang pohon yang satu ini nih gengs ketika dia sedang memotong pohon yang menimpa kabel listrik siapa sangka ketika pohon berhasil dipotong batang pohon tersebut justru terpelanting dan nyaris mengenai pekerja tersebut nah kalau penebang pohon yang satu ini punya cara unik untuk membuat pohon hasil tebangannya jatuh dengan aman wih keren ya meski terlihat dalam posisi yang aman ternyata penebang pohon yang satu ini harus mengalami kejadian tak terduga gara-gara salah perhitungan untungnya nih gengs pria itu berhasil turun dengan selamat siapa sangka nih gengs gara-gara salah perhitungan mobil yang terparkir lumayan jauh dari lokasi penebangan justru malah hancur tertimpa pohon nih gengs akibat salah perhitungan penebang pohon yang satu ini juga hampir terkena apes nih gengs karena pohon yang ditebangnya justru ambruk mengarah ke penebang tersebut pria tua yang satu ini sepertinya apes banget nih gengs lagi enak-enak duduk santai di dalam rumah eh sebuah pohon besar jatuh tepat mengenai rumahnya untungnya pria ini selamat meski atap rumahnya penembang yang satu ini justru menjatuhkan pohon tepat mengenai rumah dibawahnya gak cuman sekali nih gengs di penebangan kedua pohon ini pun jatuh menimpah rumah tersebut untuk kedua kalinya nah kalau yang satu ini beda nih gengs meski pohon besar berada di tengah pemukiman padat serta posisinya juga berada sedikit di atas namun penebang ini rupanya punya perhitungan matang pohon besar yang berlokasi di tasik malaya ini dapat ditebang dengan aman tanpa mengenai bangunan di sekitarnya video yang diunggah oleh akun youtube grid tv ini sudah ditonton 2 juta view lebih nih gengs nah itu tadi ya penembang pohon yang salah perhitungan terima kasih sudah menonton video kita jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita terima kasih sudah menonton video kita terima kasih sudah menonton video kita